Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Suara Yusren Terkait pendataan non-ASN Pendataan non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes Lantas, apa tujuannya? Apa tujuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah? Yang pertama, untuk memetahkan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Baik dari segi sebaran jumlah kualifikasi serta kompetensi Kedua, untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah Sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi Yang ketiga, data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Alur pendataan tenaga non-ASN yang pertama Pemetahan kebutuhan Yang kedua, penyusunan kebijakan Yang ketiga, penataan dengan pengawasan Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK wajib melakukan inventarisasi data tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022 Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN Jadi, link URL aplikasi pendataan tenaga non-ASN adalah htps.dualpendataan-non-ASN.bkn.go.id Silahkan kunjungi link URL tersebut Pegawai yang ditunjuk sebagai admin instansi wajib melakukan registrasi dan mengunggah SK penunjukkan admin pendataan non-ASN 2022 Pada tautan registrasi stripadmin.bkn.go.id Garis non-ASN Kemudian, masing-masing tenaga non-ASN Dapat melakukan pembuatan akun dan pendaptaran Yang bertujuan untuk Pertama, mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN Kedua, melengkapi atau menyesuaikan data yang diinput oleh admin atau operator instansi Yang ketiga, melengkapi riwayat masa kerja Bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar Maka dapat melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN untuk didaftarkan Informasi lebih lengkap terkait persyaratan alur dan tata cara pendaftaran dapat mengunduh buku petunjuk pendaftaran pendataan non-ASN Mengakses tautan pendataan strip non-ASN.bkn.go.id Garis miring Fak FAQ Atau Pertanyaan sering Pertanyaan sering yang sering diajukan pada aplikasi pendataan non-ASN Oke Sumber ini Kami dapatkan dari sosialisasi MenpanRB Yang sudah Atau yang dapat didownload di situs MenpanRB Oke, terima kasih Telah melihat video ini Jika ada yang bertanya di kolom komentar Atau jika ingin berbagi informasi Boleh di kolom komentar Like, share, dan komen video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!